selamat menikmati malam gak ada bengkel jadi pagi saya gak harus ke bengkel dulu sampai siang itu ya jadi otomatis pagi-pagi itu saya gak bisa hanting padahal rencananya tadi pagi itu saya pengen banget buat konten lagi dan alhasil ya ini jam berapa jam 5 sore saya mau nyantai aja lah lihat-lihat sawah sambil apa namanya mantau lokasi baru siapa tau kan dapet spot-spot baru ya di video kali ini saya mau apa ya share sedikit tentang kamera atau device apa sih yang saya pakai buat bikin konten selama ini ya karena beberapa waktu lalu itu ada yang nanyain pakai kamera apa pakai apa gitu kan ya ini belum sempet saya juga bingung mau jelasin gimana padahal cuman ya alatnya sederhana banget cuman di video kali ini mulai mungkin mulai video kali ini itu udah ada satu kamera lagi tambahan buat bantu support bikin konten oke teman 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 Redmi Note 5 Pro jadi kenapa Redmi Note 5 Pro itu enak buat bikin konten karena yang pertama ya dulu itu pas belum pas saya masih punya satu HP ini karena dia itu di fitur kameranya dia udah ngesediakan yang namanya nah ini kalau teman-teman lihat stabilisasi gambar nah itu yang bikin video kita kelihatan lebih tenang lebih smooth gitu lebih anteng ya jadi lebih nyaman lah buat tonton dan juga kalau kualitas gambar sih bisa dibilang bagus tapi menurut saya pas-pasan cuman dengan kalau HP kayak gini sekarang ya mungkin harganya sekitar 700 ribuan itu masih sangat-sangat worth it sih Hai ketimbang beli-beli kamera yang harganya segitu mungkin di kamera pocket-pocket kecil itu malah sayang duitnya mending kayak gini dan biasanya kan saya juga pakai tuh yang di atas sini nah kenapa disini saya gak ada mountingnya sekarang eh mountingnya lagi ya karena udah ada kamera lagi ini yang buat ngerekam saya pakai Redmi Note 10s 10s cuman menurut saya kameranya kurang bagus dan stabilisasi gambarnya masih kalah jauh dengan Redmi Note 5 yang jauh-jauh udah rilis sebelumnya ini versinya lebih lama lagi nah sebagi gantinya saya itu Alhamdulillah udah punya satu lagi guys nah ini si kecil yang biasanya dipakai teman-teman juga mulai besok saya udah pakai ini semoga aja videonya jadi lebih jelas ini adalah gopro gopro hero 5 nanti saya aplikasikan di kepala saya biar view nya jadi lebih asik biar teman-teman nontonnya lebih enak lah biar lebih seru gimana ini ya kurang lebih kayak gini nanti keadaan saya pas saya hunting kalau teman-teman ngelihatnya di video ya ini udah nggak kayak gini wuhh ada tersatu tetuk ukur tuh naik ke atasnya jauh ada 100 meteran oke untuk mounting ini jujur saya nggak ada mereknya dan ini juga dari subscriber saya pas waktu main ke rumah saya dikasih kenang-kenangan mounting kamera jadi saya pakai terus yang sebelumnya itu yang saya bikin sendiri masih ada di rumah cuma dia lagi patah dan kebetulan saya dikasih mounting jadi udah nggak saya sempet urus-urusin lah udah saya diemin aja di rumah ini juga udah patah-patah terus karena kadang kan kalau kepleset jatuh itu ini rawan banget nah itu mungkin tadi udah jelas ya saya pakai apa-apa jadi yang dimonting itu Redmi Note 5 Pro yang di handphone satunya itu Redmi Note 10s dan besok next time ini belum pernah saya pakai buat nonton upload apapun next time saya pakai GoPro Hero 5 buat bantu ngambil view yang lebih jelas nah itu untuk kamera-kamera yang saya pakai sih kalau indycam saya pengen punya cuman saya juga perlu kamera main lagi kalau saya cuman pakai sendiri itu yang jelas tambah ribet dan kemungkinan nggak terlalu efektif ya kalau saya ngambil dua view satu di zoom satu di memonting itu kelihatannya sangat ribet dan nggak efektif sekali jadi saya milih kayak gini dan untuk unit kemarin Alhamdulillah saya upgrade dikit-dikit saya ganti pairnya depan belakang pakai full Mizumi sama saya tambahin dan regul albaros jadi yang saya upgrade untuk sementara waktu ini cuman itu aja saya mau upgrade yang lain-lain juga tanggung kalau marauder dimaksimalin juga sayang sih mending duitnya buat maksimalin bikin unit pocap aja karena selain tampungan angin yang lebih banyak ya lebih efektif lah dia faktor utamanya itu di angin jadi kalau kita bikin stabil tinggal cuma 5 tembakan juga sama aja kalau misal kita mau pemain long-rank gitu ya ibaratnya gitu kalau bocap kan ya 40 tembakan tapi speednya kenceng banget kan ya seru gitu untuk Mimis saya kadang pakai barah kuda saya kadang pakai GPS lokal yang kerdusan itu karena sampai saat ini belum nemu Mimis yang begitu cocok-cocok banget itu belum terlalu ya entah karena saya menilainya ketika saya nembak yang jauh atau gimana nggak tahu ya yang jelas kadang kalau jauh itu agak kerusahaan tapi emang selain Mimis juga faktor lain banyak sih jadi nggak bisa disalahkan ke Mimis saja cuman kalau saat ini untuk berburu cuma di 50-60 meter saya masih oke-oke aja kadang pakai kemarin sempat pakai barah kuda match tapi sekarang saya mau coba lagi pakai GPSnya karena GPSnya masih banyak banget di rumah masih setengah kerdus lebih lah baru pakai beberapa kali konten saya beli lagi para kuda oke saya mau nyantai-nyantai dulu sambil nyeting-nyeting karena kemarin baru aja di romba ya di upgrade ukur ngoder-ngoder guys jadi saya perlu mengetahui lagi gimana enaknya ini unit oke thank you semoga video ini bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih